Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Alhamdulillah Bertemu kembali dengan channel youtube ini Setelah beberapa hari kemarin ya Saya tidak buat video Mudah-mudahan Kali ini saya bisa membersamai kalian kembali Untuk terus konsisten Dan komitmen Membersamai anda dalam situasi gagal bayar Situasi ketakutan Situasi kekalutan Yang saat ini anda alami semua Nah, kali ini saya akan bahas nih Puluhan pinjol akan bangkrut Simak videonya Yes PMP Jaya 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 Ojo Alhamdulillah Alhamdulillah teman-teman Bertemu kembali dengan channel youtube ini Dengan segudang informasi Terkait gagal bayar pinjaman online Baik legal maupun ilegal Channel youtube yang terus konsisten Mengupas Terkait ancaman terkini teror-teror Dari para penagi pinjaman online Channel yang tepat buat kalian Yang saat ini takut Menghadapi situasi Tidak bayar Atau menunggak Atau gagal bayar Di pinjaman online Kali ini saya akan bahas nih Puluhan pinjol akan bangkrut Akan selesai Nasibnya Akan gulung tikar Ya Simak videonya Semoga ini menjadi pencerah Buat kalian semua Sebelum saya Memulai Sebelum saya mengupas Mengulas tuntas terkait masalah ini Saya Mohon bantu Ya Dibantu support dari kalian semua Mudah cara Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog Di like Di share Di komen Pastikan Di tekan tombol merah loncengnya Sebagai notifikasi Atas video terbaru yang saya upload Setiap harinya Nah Kawan-kawan juga Harus tergabung dalam suatu wadah Yang punya facebook Silahkan Saya sediakan di Grup facebook Pak Guiban Membasmi Pinjol Untuk link ototan Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan di kolom komentar Ini yang paling penting Anda harus tergabung di grup WAPMP Silahkan Yang mau join Di grup WAPMP Untuk Syarat dan ketentuannya Tentu berlaku ya Harus memiliki Seragam atau uniform Berupa kaos PMP Begini penampakannya Nah Ada yang bilang ini Kaos anti-DC DC ngeliat Nasabahnya yang ditagih Menggunakan kaos ini Buru-buru pulang Alhamdulillah Berarti termotivasi Dan percaya diri lebih ya Luar biasa ya Untuk memiliki kaos tersebut Silahkan hubungi nomor ini Ini bukan nomor Untuk konsultasi atau sharing ya Ini untuk Pemesanan kaos Sebagai syarat Masuk atau gabung Di grup WAPMP Nah Anda Yang sudah tergabung Di grup WAPMP Nanti Boleh memiliki ini Ya Ini adalah Stiker Dilarang masuk Atau stop masuk Sebagai peringatan Atau warning Siapapun Termasuk DC pinjol Tidak boleh masuk Sembarangan rumah Anda Tanpa izin dari kalian Kalau mereka menerbos masuk Tetap menerbos dan Memaksa masuk Artinya diduga Melanggar Pasal 1671 KOP Dan Pasal 257 Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Rekam Videokan Jangan diviralkan Tapi simpan Sebagai alat Untuk Anda melapor Ke kantor polisi Mau punya stikernya gini Ya hubungi nomor ini Tulis pesannya Saya pesan Stiker dilarang masuk Oke kawan-kawan Simak videonya Mau bubar Puluhan pinjol Tonton ya Dan Saksikan Nah ini saya bacakan Puluhan pinjol Miliki kredit macet Di atas 5% Saya bacakan ya Nanti Untuk beritanya Saya kasih Di kolom deskripsi ya Otoritas jasa keuangan Mencatat 22 dari 97 Perusahaan Peer-to-peer lending Dengan TWP 90% Di atas 5% Per September Jumlah ini setara Dengan 22,68% Meski secara jumlah Kredit macet Dipinjol relatif turun Yakni 2,38 Dari 2,82 Pada periode tahun yang sama Terkait Dengan hal tersebut Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic And Law Studies Selios Nailul Huda Menilai Ada tiga yang mempengaruhi Masih banyaknya penjaga yang berkutat Pada masalah kredit macet pertama Credit scoring Yang digunakan Belum mampu menunjukkan Kemampuan bayar Yang sebenarnya Dari calon borower Nah Ini credit scoring Yang bermasalah Nah Untuk berita selanjutnya Untuk simak Yang anda simak Boleh Di kolom deskripsi Di kolom deskripsi Saya sematkan Silahkan Linknya ada di sana Tinggal klik Nanti beritanya akan muncul Mau bangkrut ini Udah 22 Yang disorot dari 97 Pinjaman online Legal OJK Ini Awal mulanya Terjadi gagal bayar Banyak hal Yang harusnya Mereka pertimbangkan Bukan hanya Masalah Credit scoring Tapi Tipikal dan kelakuan Dari para debt collector Harusnya mereka juga Menertibkan Para debt collector Debt collector yang Songong Debt collector yang Ya Bentar-bentar yang ancam Bentar-bentar Teror Sebentar-sebentar Ngacak-ngacak Ya akun sosmen Yang harus diterimkan Sepertinya Itu adalah Penyumbang terbesar Menurut saya Menurut saya pribadi ya Penyumbang terbesar Terjadinya Tingkat One prestasi Tingkat gagal bayar Yang cukup tinggi Dan itu Harusnya dibenahi Oleh pihak internal mereka Mereka juga harusnya Memberikan pendidikan Ya Atau latihan Untuk para penagihnya Biar gak songong Atau ya Setidaknya Mereka berlakukan lah Sertifikasi Setiap tenaga penagih Apalagi yang eksternal Wajib bersertifikasi Profesi penagih Nah harusnya sih Seperti itu ya Kita banyak jumpai Para penagih-penagih Yang sudah tidak lagi Sesuai dengan aturan SOP Sekarang tidak bisa membedakan Antara Pinjaman online legal Dan pinjaman online ilegal Dari cara penagihannya Hampir mirip Beda-beda tipis Dan nyaris Tidak bisa dibedakan Ya Yang membedakan itu Kalau pinjaman online ilegal Biasanya menyebutkan Nama aplikasinya Kalau pinjaman online legal Jarang-jarang Mereka ngancam Tapi gak ngasih tahu Dari aplikasi mana Itu sih yang bisa Membedakannya sedikit ya Itu yang bisa membedakannya Nah Kawan-kawan Menyikapi banyak sekali Pinjaman online legal OJK Yang sudah mulai oleng Tingkat One prestasinya Udah di atas 5% Udah tinggi ya Nah Apakah ini adalah Sesuatu Ciri Atau mereka Akan mulai goyang Goyang ya Bisa jadi ya Bisa jadi ini terjadi ya Karena banyak sekali Nasabah yang sudah mulai gemes Sudah mulai kekih Dengan cara-cara penagihan Yang mereka lakukan Cara penagihan yang sudah lagi Tidak menggunakan Etika Sopan santun Sudah tidak lagi menggunakan Kaidah-kaidah Yang harusnya mereka pegang Sebagai tenaga penagih Atau SDM penagihan Sudah tidak ada lagi Mereka pegang seperti itu Coba Sekarang ambis anda bayangkan Semua nasabah Yang gagal bayar Diperlakukan seperti itu Nasabah yang hampir semuanya Harusnya bayar Jadi gagal bayar Nasabah yang tadinya Di antaranya Niat untuk melakukan pembayaran Tapi mengingat Mereka sudah diteror Mereka sudah disebar datanya Bahkan sudah ada Di sosial media Sudah masuk ke Akun sosmednya Ke akun Instagramnya Ke akun Facebooknya Siapa yang mau bayar Siapa yang mau menyelesaikan Siapa juga Yang mau mengurus lagi Tagihannya Akhirnya Secara kompak Nasabah Melakukan aksi gagal bayar Karena itu sebagai balasan Dan merupakan balasan Paling setimpal Dan paling adil Menurut nasabah Karena sudah tidak bisa lagi Melapor ke sana kemari Tidak ditanggapi Ngadu ke sana kemari Ya tidak puas Akhirnya Dengan cara gagal bayar Adalah salah satu cara Dan opsi Yang terbaik Yang mereka lakukan Paham ya? Jadi gak usah takut Anda dipelakukan Semana-mana Gampang Anda dicacimaki Mudah Anda dihina-hina Paling mudah Stop bayar Itu cara yang paling mudah Itu untuk memberikan pelajaran Pelajaran buat para penagih Agar lebih bijak lagi Cara menagih itu seperti apa sih? Ya Sebenarnya enak Kalau mereka menagih Dengan cara-cara yang patut Mungkin nasabah juga berpikir Yang tadinya Mungkin ya Tidak memiliki dana Tidak memiliki uang Tapi dengan cara-cara penagih yang santun Halus Selamat siang Selamat pagi Selamat sore Perkenalkan Nama saya Joni Misalnya Desenya Joni namanya Nama saya Joni Dari aplikasi Pohon Uang Kami melihat Bapak Ibu Belum melaksanakan Pembayaran Kewajiban pembayarannya Mohon diinformasikan Bapak Ibu Apakah ada masalah Biar kami bisa membantunya Ataupun keringanan-keringanan lain Akan kami sampaikan Bapak Ibu Untuk membantu Agar tidak terlalu Memberatkan Bapak dan Ibu Mohon disampaikan Dan mohon maaf Mengganggu waktunya Udah Enak banget Kayak gitu Kalo nagih Gue kan tiba-tiba nagih Wey Bang Sat Bentar lagi Data lu Gue sebar Sebentar lagi Lu viral Ada dimana-mana nih Muka lu Udah terpampang Dimana-mana Cieee Udah kayak teroris aja Cara-cara nagih Kayak gitu Udah basi juga Ya Abang-abang DC Yang nagih Seperti itu Sudah tidak mempan Debitur Nasabah kalian Yang kalian Tagih Tagih dengan cara-cara Tidak patut Seperti itu Sudah tidak akan Lagi Takut Mereka tidak Lagi Gentar Tidak ada lagi Rasa takut Sama sekali Saya sudah Survei Bahkan Yang ada di grup Facebook Pak Gui Ban Membahas Mepinjau Sudah 72 ribu Orang Semuanya Menyatakan Tidak ada lagi Rasa takut Tidak ada lagi Rasa takut Atas berbagai macam Ancaman dan teror Malah diketawain Malah mereka ketawa Kalo dapat teror Seperti itu Makanya Cara yang paling baik Dan tepat Menghajar kalian Para deb kolektor Yang semena-mena Melakukan penagihan Dengan cara-cara Yang tidak patut Seperti itu Cuma gagal bayar Gagal bayar Yang bisa menghentikan Perilaku-perilaku Buruk seperti itu Perilaku-perilaku Cara-cara penagihan Yang tidak patut Seperti itu Stop bayar Adalah cara terbaik Tidak ada lagi Mau gimana Mau lapor Tidak digubris Mengadu Tidak dihiraukan Digagal bayar Baru kelabakan Di stop bayar Baru TWP-nya naik Tingkat Wan prestasinya Itu yang terjadi Sebenarnya hukum alam Mereka berbuat Mereka menabur Mereka juga menuai Mereka menabur ancaman Mereka menuai Badai gagal bayar Mereka menuai Gagal Tagih Mereka menuai Wan prestasinya Tingkat Wan prestasinya Tinggi TWP-nya Nah itu yang terjadi Dan Sebenarnya kalian itu Nasabah Yang saat ini Mengalami situasi Macet Gagal bayar Itu raja Semua bisa ditentukan Dari debiturnya Mau diapain Dari debiturnya Debitur disakiti Dilecehkan Bahkan dihina Ya Debitur juga akan melakukan Satu hal yang Mungkin akan berdampak Cukup serius Bukan berdampak Untuk Dep kolektornya Dep kolektor sih gampang Tinggal dipecat Tapi berdampak Pada roda Berlangsungnya Perusahaan pinjaman online Itu sendiri Bisa oleng Bisa goyang Bangkrut Iya Makanya Ya Saya berharap Teman-teman semua Kuat di mental kalian Kalian tidak berpengaruh besar Atas gagal bayar Yang kalian saat ini Hadapi dan jalani Dan alami Tidak akan pernah terjadi Sesuatu yang cukup serius Yang cukup serius itu Justru kalian lihat Dep kolektornya Yang bermasalah Perusahaan pinjolnya Yang bermasalah sekarang Tingkat gagal bayarnya Tinggi Anda tidak ada masalah Paling Bermasalah Credit scoring Nah tadi ya Credit scoring Ataupun Selik OJK Anda bermasalah Anda tidak bisa lagi Minjam Ya sudah Berarti Itu sudah Memang Waktunya Anda tidak lagi Menggantungkan Hidup Anda Dengan hutang Pinjaman online Atau hutang-hutang riba Sejenis lainnya Harusnya Anda bersyukur 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 Kena selik OJK Bersyukur Kena B-checking Ya kalau dulu B-checking Bersyukur Di blacklist Tidak apa-apa Bagus Sebagai Cara Yang terbaik Untuk Anda Ngerem Tidak lagi Minjol Oke itu saja Yang mau saya bawakan Jadi Benar-benar ini menjadi Informasi yang terbaik Buat kalian semua Untuk informasinya Silahkan Cari di kolom deskripsi Saya sematkan Biar Anda bisa Membacanya Itu saja yang mau saya bawakan Dan seperti biasa Saya mau feedback Terbaik Dari kalian semua Tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Sebagai afirmasi positif Buat kalian semua Bahwa kalian sudah Tidak ada lagi Rasa ngeri Rasa takut Apapun yang mereka Ancamkan dan terorkan Semua itu Sudah dianggap Sebagai resiko Resiko yang biasa saja Resiko ketika Kalian minjam Pinjam online Tentunya Ya Yang serba daring Serba online Tidak bayar Ya resikonya Dikejar Pia online Dicacimaki Pia online Dihina Pia online Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Teman-teman Jangan lupa ya Di subscribe channel youtube Jamal Official Vlog Di like Di share Di komen Betul kan Pak Adi Iya Iya Benar Oke teman-teman Lanjutkan Lanjutkan Jangan lupa ya Iya 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 Alhamdulillah Ada di akhir video Sebelum saya Kasih kesimpulan Saya menghibau Teman-teman semua Sekaligus mengajak Yuk kita join Di grup WAPMP Banyak hal Yang bisa Anda dapat Di sana Bisa ngobrol Dengan saya Dengan para mentor Juga di grup tersebut Bisa sharing Dan komunikasi Terkait masalah Yang Anda saat ini alami Silahkan join Tadi yang merah-merah Jalan-jalan merah Silahkan Anda hubungi Chat ya Chat WA Jangan ditelepon Di chat aja Di chat WA Saya mau join Atau gabung di grup WAPMP Silahkan ya Mudah-mudahan Kita bertemu Di grup tersebut Dan Anda menjadi Keluarga besar Pak Guyiban membasmi Pinjol WA Official Silahkan ya Kawan-kawan Nah Kesimpulannya seperti ini Tadi Anda sudah melihat Informasi Terkait Puluhan Pinjaman online Yang tingkat One prestasi Di atas 5% Tingkat gagal bayar Ya Sudah di atas 5% Dan Itu berarti Petanda buruk Dan siap-siap Akan terjadi Sesuatu hal yang Ya Kalau sudah Tingkat gagal bayarnya Sudah tinggi Ya Anda tahu sendiri Bagaimana dan Apa yang akan terjadi Ini berita yang Tadi saya bacakan Untuk linknya Anda bisa meneruskan Membaca Atau memahaminya Ya saya sediakan Saya sematkan Di kolom deskripsi Silahkan cari Ya Mudah-mudahan Menjadi Booster buat kalian Booster mental tentunya Jangan lagi takut Diancam Diterap Biarin aja Tidak berdampak kok Cukup serus buat kalian Tapi Apa yang Anda lakukan Setelah Anda Diancam Diteror Anda balas Dengan stop bayar Tidak dibayar Terjadi kan Akhirnya Goyang Hehehe Gak usah takut Gagal bayarnya Gak berdampak kok Paling ada Malu doang Mereka kan Biasa ngancam-ngancam Malu doang Udah Diarin deh Malu sesat Gak apa-apa ya Daripada Anda Hancur Selama-lamanya Gak apa-apa ya Mudah-mudahan Video kalian dibermanfaat Sebagai informasi yang baik Dan penguat Mental buat kalian semua Dan pantangin terus channel youtube ini Dengan video-video yang Lebih Edukatif lagi Kedepannya Dan mudah-mudahan Ada semua Memiliki mental yang lebih kuat lagi Ya Karena situasi gagal bayar Kita wajib memiliki Mental yang kuat Sekuat saja Nah Itu saja yang mau saya bawakan Mudah-mudahan Bermanfaat buat kalian semua Seperti biasa Sebelum saya akhiri Saya selalu mengajak Teman-teman semua Untuk ikut sesi doa Ini sesi doa spesial Di setiap video saya Gak ada kalian jumpai Di konten sejenis Yang selalu Ya Menyertakan Atau Menyediakan sesi Doa Di akhir video Biar kita sama-sama Bisa berdoa Menembus semua kesulitan Dengan doa Mudah-mudahan Doa yang kita panjatkan Allah kebulkan Amin Ya Rabbah Yuk Sama-sama kita berdoa Doa saya pimpin Berdasarkan agama Islam Yang saya anut Ya Ya Allah Ya Rabbah Ya Maha Pengasih Maha Penyayang Ya Allah Ampuni kami Kami sudah terjerat Kedalam riba pinjaman online Kami sudah tidak punya Apa-apa Ya Allah Kami sudah habis-habisan Kami menyadari Kami salah Kami hilap Kami berdosa Hijrahkan kami Totalitas kami In hijrah keluar Dari jeratan riba pinjaman online Ya Allah Kami ingin istiqomah Ya Allah Ya Rabbah Untuk teman-teman kami Yang saat ini Sedang sakit Terbaring sakit Ya Allah Sembuhkan sakitnya Angkat sakit penyakitnya Agar mereka pulih Mereka dapat kembali Berkumpul dengan keluarga Dan bekerja Dengan prima Ya Allah Ya Allah Ya Rabbah Untuk kawan-kawan kami Yang saat ini Sedang berikhtiar Berjualan Berniaga Jadi pejuang rupiah Ya Allah Siang mereka kena Terik matahari Malam mereka kena Dinginnya Malam yang begitu Menusuk Derasnya hujan Yang mereka terabas Mereka tidak peduli Mereka terus Mengais rezeki Menjadi pejuang rupiah Ya Allah Lindungi mereka Dekatkan mereka Dengan pelanggan-pelangganmu Yang terbaik Dekatkan mereka Dengan rezekimu Yang halal Jauhkan mereka Dari rezeki-rezeki Yang haram Ya Allah Lindungi mereka Selama mereka Mengais rezeki Jauhkan mereka Dari setiap bahaya Ya Allah Ya Rabbah Untuk teman-teman kami Yang saat ini Rumah tangganya Tidak baik-baik saja Rumah tangganya Di ujung kehancuran Rumah tangganya Di ujung perceraian Ya Allah Dekatkan kembali mereka Menjadi keluarga Yang sakinah Mawadah Warohma Keluarga yang penuh Dengan keberkahan Menjadi keluarga Yang menjadi keluarga Panutan Keluarga yang Rizki-nya Rizki yang halal Tentunya Ya Allah Ya Allah Kabulkan Atas setiap doa-doa Yang kami Panjatkan Amin Ya Rabbah Amin Alhamdulillah Teman-teman Mudah-mudahan Setiap video Yang saya tampilkan Bermanfaat Buat kalian Menjadi penguat Dan fondasi mental Yang cukup kuat Untuk kalian semua Saya mohon izin Untuk pamit ya Mudah-mudahan Kalian sudah kuat Salam Akal sehat Bravo